yo semoga selamat menikmati selamat menikmati konten kali ini adalah konten di list karakter karena sudah season baru season 82 dan juga ada karakter baru yaitu buah angkok dan juga ada beberapa karakter stampede event stampede yang sudah di buff atau di adjust season 83 ya untuk season 83 ini sudah bikin di list karakternya mungkin bisa menjadi referensi bagi yang mau mencari-cari attacker atau runner atau defender terbaik buat dijadiin atau dipakai ke league battle kayaknya langsung aja kita bahas ke tier list karakternya ada beberapa karakter yang sudah turun atau mungkin ada beberapa karakter yang sudah naik atau sedikit naik oke langsung aja kita ke tier list karakternya oke ini dia tier list karakter yang sudah dibuat ada 4 tier ya, ada tier broken sampai tier S tier broken, tier triple S tier double S dan juga tier S untuk di tier broken kalian bisa lihat sendiri ya untuk di tier S kayaknya ini sudah tier yang sudah kayaknya jarang banget karakter-karakter ini muncul ya di league battle ya mungkin beberapa orang doang atau beberapa player doang yang pakai karakter-karakter ini kayak puding gue masih lihat sih puding terus ada juga kayak ketakuri ada juga smoker stampede yang habis di adjust tapi masih kalau gue bilang masih jelek ya masih kurang dan juga ada beberapa karakter kayak ada si PP5 yang medalnya bagus Corazon medalnya bagus juga ada si Gekomoria biru lalu juga ada si Big Mom ada Snakeman beberapa kali kita lihat atau jarang-jarang kita lihat di league battle ya dan oke langsungnya gue bahas ke tier broken, tier paling atas ya tier broken ini adalah tier yang dimana karakter-karakternya karakter-karakter rusak ya karakter-karakter yang bisa kita lihat di league battle yang biasanya orang pakai atau player-player pbp pakai buat nge-push league battle apalagi top global ya untuk tier broken ada beberapa karakter ada kaya luffy extreme goldie roger kaido extreme ulti akainu extreme ada perospero ada yamato jack ada oden ada juga premrelex ada juga namiya whole cake island marco punix marco wano ya marco wano ya lalu juga ada karakter baru runner baru cuy yang baru muncul baru rilis di opbr ini langsung gue bilang bilang sih atau gue bisa bilang sih dia adalah termasuk broken ya si buangkok stampede lalu juga ada si do flamingo muda ada si jauhzu demon jauhzu ada si page one dan juga ada si sabo merah merah nomi ya disini kalian tau sendiri lah ya untuk si luffy extreme udah biasa kita bahas karena luffy extreme itu skillnya itu sangat-sangat broken parah ya jadi sekali skill aja kalau misalkan kita gak kena perfect dodge atau kita perfect dodge kita gagal itu bisa langsung mati tuh pokoknya luffy extreme udah mati lah ya di atas karakter-karakter lain ya tapi sebenernya dia gak segila itu ya untuk kondisi lawan char-char hijau dia tuh agak lembek ya jadi kayak roger tuh bisa banget ngokontor dia asal kita jangan kena aja tremornya dia tuh ya skill 2 nya dia aman dah tuh ya kita punya kamu sehari atau punya gan modoknya atau ogen ogen totsuka dan juga kita punya koi itu dari su roger roger bisa nge-counter si luffy extreme sendiri ya dan juga roger pun bisa ngelawan extreme extreme lainnya ya kayak kaido kayaknya kaido kalau ketemu roger udah bisa menjadi samsak doang ya kaido ketemu si luffy extreme bisa menjadi samsak kaido nya harus ngerti timing si penggunaan skillnya ya biar gak kena damage skill 1 dan juga skill 2 nya lalu juga ada si ulti ya ulti pun bisa nge-counter char-char di atas lagi ya kayak si roger kayak si luffy kalau player-player ulti menggunakan skillnya dengan tepat itu bisa banget nge-kill para karakter-karakter ini ya si roger dan juga luffy apalagi si akaino dan juga char-char lainnya si ulti juga karakter yang gak bisa atau susah banget di candyman sama si perspero ya makanya dia tuh gue taruh di atasnya si akaino dan juga si perspero ya kalau untuk si kaido ini ya dia adalah defender terbaik lah ya untuk game aku mau respon tiras untuk saat ini ya ini belum ada defender lain yang lebih si kaido ini ya untuk dari segi defender ya belum ada sih dan juga ada karakter lain kayak akaino akaino sih masih broken si akaino sih kalau ketemu char-char hijau wah nimpi buruk sih dia kalau ketemu char-char hijau apalagi yang gak punya multiple hits ya itu wah bisa langsung ngapan-ngapan lah lawan akaino ya dan juga ada si perspero ya char-char yang ngeselin char-char broken char-char ngeselinnya kayak gini nih si perspero kaya dofi sama perspero nih dia misalnya gak terlalu instant kill ya tapi pokoknya kalau dia udah kenain kombonya sekali aja ya dia udah bisa dipastikan tuh char kita udah mati ya gak bakalan bergerak anjit jelas dan juga disini kalau kita lihat-lihat ada 1,2,3,4,5,6,7,8 karakter attacker ya di tier broken dan juga ada 1,2,3,4,4 karakter defender karena kayaknya kita kekurangan karakter defender broken nih defender hijau nih belum ada nih di sini nih ya di daratan sini belum ada defender hijau makanya tuh kayaknya menurut gua sih di karakter extreme berikutnya kayaknya defender hijau ya kayaknya blackbeard sih blackbeard versi kedua dan juga kalau seorang runner itu kita punya 1 Yamato Odin 2,3,4,5 ya 5 karakter runner terbaik ya runner broken anjit Yamato Yamato itu kalau kena status malah dinambah dahulu darahnya ya terus kalau lagi nyempet menderah udah sudah digagali itu Yamato tuh ya kita butuh status efek immobilize ya buat ngelawan Yamato ya buat ngegagalin Yamato saat lagi nyempet menderah dan juga kalau Odin kita butuh penopek ruang atau mungkin kita butuh karakter yang bisa ngehit dari luar bendera ya buat lawan si Odin ngegagalin dia kalau si Premalek kayaknya bakalan menjadi meta terus dah ya kalau si Premalek soalnya dia kan perfect dose nya itu sangat-sangat berpengaruh ya efektif banget ya buat ngelawan apapun perfect dose tuh apa sih yang bisa ngelain perfect dose lanjut kalau udah perfect dose kan kena invisible ya jadi dapet invisible nah itu dia tuh bakalan terpakai terus sampai meta apapun sih kalau menurut gue ya lalu juga ada Marko Wano Marko Wano ini enak banget nih buat nge-by time-by time dia adalah karakter yang juga susah banget kalau digagalin saat nanti nyempet menderah ya dia juga kalau lagi lawan musuh dapet pembelian darahnya kenceng banget kayak karakter-karakter runner yang susah mati lah ya dia ya kalau menurut gue ya si Marko ini adalah runner yang mirip-mirip Yamato lah ya Yamato versi hijau lah ya terus ada si Buah Angkok nih Buah Angkok walaupun kagak punya stagger efek kayak si Odin Marko dan juga Yamato tapi si Buah Angkok ini ya kalau udah kena kombo kalau kita udah kena kombo nih si Buah Angkok sebagai musuh ya Buah Angkok Stumpet udah kena kombo entrance-nya nih kita kayak udah dipastikan bisa langsung mati anjir jadi batu jadi batu terus cok udah gitu kalau misalkan dia kekurangan darah ya tinggal menggunain skill 2 terus skill 2 nya bisa terus banget tuh nambahin darahnya dia ya pembelian darahnya langsung terus banget dan juga skill 1 nya si Buah Angkok ini ya dia nambak-nambak dan juga ngasih efek entrance cuy pokoknya kalau karakter-karakter yang butuh banget di immobilize dia juga bisa counter-counter tuh pakai si Buah Angkok ya dan juga bahkan dia bisa nge-counter Luffy loh Luffy kan punya nullify entrance ya nggak bisa jadi batu lah ya tapi kalau si Luffy Extreme ini ketemu sama si Buah Angkok Stumpet terus Buah Angkok Stumpet ngasih efek entrance dan kan di nullify ya terus efeknya itu bakalan menjadi track buat dia track nya dia bakalan aktif atau ketrigger menjadi defense 70% kalau nggak salah ya gila anjir Buah Angkok Stumpet tuh dan juga kalian bisa lihat karakter-karakter lainnya ya yang mungkin nggak perlu banyak aku bahas ya karena belum ada terlalu banyak perubahan ya buat karakter-karakter yang lama ya oke jadi itu dia buat tier Brogan untuk di tier list karakter OP Bear Season 83 kali ini dan juga kita lanjut ke tier Triple S ya Triple S ini ada karakter-karakter Battle Point ada karakter Bontifestival juga ada karakter-karakter ekstrim ada si Mas Golden Week ada si Osoba Max Gattusop Orobi Kito Onigashima General Franky Monet ada Brok WCI ada si Law Onigashima Sugar ada Sengoku ada si Prime White Bird ada si Blackbeard ada si Luffy Onigashima ada si Robin Enes Lobby ada juga si Kiryu terus ada si Jaji ada si Sabo Stumpet terus ada si Douglas Ballet ada si Jackie Izo dan juga ada si Luffy Lau dan juga ada si Pelle untuk di tier Triple S ya ada karakter yang udah lumayan naik ya kalau menurut gue bahkan abis di adjust dia jadi bagus banget ya kayak si Sabo Stumpet ya Sabo Stumpet ya Sabo Stumpet ini gue bikin di atasnya si Douglas Ballet ya karena Sabo Stumpet dia punya knockback dan juga dipunya skill 2 tuh yang sangat bagus banget ya kalau menurut gue sih Candryu nya si Sabo Stumpet lebih parah dari Candryu nya si Sabo yang merah ya ini sakit banget cuy jauh lagi jaraknya gue udah sering nyobain apalagi kalau Sabo Stumpet mengenai karakter-karakter biru ya elemen biru ya wow sakit banget cuy ini bisa diadul lah ya sama si Douglas Ballet nah si Douglas Ballet ini ya abis di adjust malah makin bagus ya kalau bilang ya abis di adjust skill 2 nya tuh bakalan ngasih efek buff defense kalau ngasal defense sama attack gitu buff yang skill 2 nya charge ataupun tanpa charge skill 2 nya itu bisa ngasih efek tremor ya gilanya kalau menurut gue agak kurang dari si Douglas Ballet itu adalah skill 1 nya ya kalau skill 1 nya punya efek knockback ataupun punya efek tremor itu sangat bagus ya jadi bisa knockback bisa tremor gg gimau tunggu dong si Douglas Ballet ya makanya si Sabo Stumpet ini gue naikin di atasnya si Douglas Ballet dan juga bagusnya lagi dari si Sabo Stumpet ini ya dia pemulihan tangannya drus banget cuy kalau lagi mukul mukul basic attack basic attack nya sekarang udah bagus gak kayak dulu ya kayaknya yang diperlukan sama si Jackie dari segi track dan juga skillnya tuh kayak si Sabo Stumpet ini ya dia punya basic attack yang lumayan bagus sekarang si Sabo Stumpet nah Jackie tuh harus di buff kayak gitu tuh mungkin hitbox nya dari si Jackie jadi harus dijauhin ya test nya ya juga si konsensinya si Jackie tuh harus lebih sensitif cuy kalau sekarang kayaknya gak nggak sensitif banget ya kayak yang matut ya bahwa odanya tuh sekali kena hit langsung dar langsung ke trigger cuy kalau konsensinya Jackie kayaknya lambat banget harus mengucapin konsensi sampai habis aja dengan Jackie tuh lapat ya disini ada 2 karakter extreme ya ada si Blackbeard dan juga Jackie mungkin bisa menjadi refresh buat kalian kayaknya kalau pakai Jackie kayaknya agak susah ya tapi kalau BP ya BP sampai kapanpun kayaknya bakalan meta ya soalnya kan karakter-karakter mantis kan banyak yang pakai atau banyak yang level free user ya power user dan juga BP mungkin BP versi kedua bakalan lebih gila lagi dari BP versi pertama pasti sih ya karena level free user tuh banyak banget cuy dapet damage tambahan kepada level free user terus ada tremor nantinya terus ada si Dark Dark Nomi wah gila sih oke kayaknya itu dia buat tier triple S ya itu ada dua stamp pad udah gue bahas lanjut ke tier double S yang kayaknya speed zero udah lucu udah mulai gue turunin ya dari tier triple S karena udah jarang buat kelihatan di League Battle dia juga kayaknya bagus buat super sekarang ya udah agak kurang ya untuk push liga ya liga SS itu udah pada mengerikan banget cuy dan juga ada si Pranusuke yang gue naikin sedikit ya mungkin dari beberapa tier tier SS di paling belakang menjadi agak lebih awal ya tier SS nya ya si Pranusuke ini adalah salah satu karakter attacker biru yang menurut gue bagus ya apalagi dia char battle point doang dia bisa dipakai buat push liga battle dah bisa menjadi referensi juga kalau mungkin kalian gak punya attacker biru bagus terus punya Pranusuke udah bintang 5 itu bisa dipakai ya bisa di up ke bintang 6 GG sih dari skillnya mirip-mirip banget sama Luffy Onigashima ya untuk itunya multiple heads ada terus juga nembak-nembak gitu ngasih effect of flame abis itu abis itu juga Pranusuke ini punya pengelendaran mirip banget sama Luffy Onigashima lah pokoknya kayaknya si Pranusuke ini adalah Ruffy Onigashima versi attacker biru lah ya kalau bisa dibilang gitu terus ada si Marco S Rayleigh ada Vista lalu juga ada Zoro Dressrosa Kuzan Kaido Ijo lalu juga ada si Prime Garp ada si Queen dan juga Monster Point Chopper juga bisa kalian lihat lagi ya karakter-karakter ini bisa juga ada karakter-karakter lainnya bisa kalian lihat ini di tier double S ini ada karakter battle point dan karakter ekstrim si Big Mom Big Mom ini semenurutnya kalau dia di buff apa ya yang perlu di buff dari Big Mom ya menurut kalian tuh ya biar dia bagus lagi kayak dulu gitu soalnya sekarang karakter-karakter udah pada punya status nullify gitu kayak efek nullify gak bisa kena shock gak bisa kena kendimain anjir jadi kocak banget sih Big Mom ini ya cu tapi dia oke lah dia kalau lewat lewatnya mata deh bisa di shock ya matanya oke terus lanjut ke TRS ke TRS kayaknya gak perlu banyak bahas karena TRS ini adalah tier-tier yang mungkin kata-kata-kata-nya udah pada nggak kalian pakai udah nggak pernah kelihatan di league battle lagi karena kata-kata di TRS palingan kata-kata ini buat nyari medal-nya aja ya buat kayak si Corazon kayak si Kuma kayak si Moria si P9 Rpuchis terus lalu ada X-Track ada 2 Flamingo ada kata Kuri ada Luffy 2 years set 2 years set Wano segala macem lah ya terus ada si Smoker Stamped menurut gue ya kalau setelah di buff pun dia nggak terlalu ngasih efek gede ya karena skill-nya juga nggak terlalu kayaknya nggak terlalu kepake lah ya menurut gue ya apalagi si Smoker Stamped adalah character defender biru character defender biru tuh udah ada gigi-gigi semua cu kayak si Jaji General Franky yang punya status efek terus ada si Kaido ada si Jozo udah ada gigi-gigi banget opsi terakhirlah ya kalau misalkan kalian bener-bener nggak punya tuh terus kalian kebetulan punya atau dapet di 50RD atau di 5RD semoga Stamped bisa lah oke kayaknya mungkin segitu buat konten tier list karakter untuk Wampir mentirasi Season 83 kali ini ya semoga bisa menjadi referensi buat kalian untuk mencari karakter-karakter kalian ada di mana atau untuk mengetahui karakter-karakter kalian ada di posisi apa di tier apa apakah broken atau nggak dan juga itu udah gue bahas sedikit untuk si karakter-karakter Stamped ya yang habis di adjust itu langsung menjadi meroket banget tiernya dari mulai 12 Ballet terus ada Sabo Stamped dan juga ada si Buah Fox Stamped dan cuma karakter Luffy doang Luffy Stamped doang tuh yang agak debuff karena bintang 3 kali ya malah busuk tetap busuk lanjut oke jadi terima kasih semuanya buat yang udah nonton buat jangan seluruh konten kali ini bisa like buat jangan suka dengan channel ini jangan lupa comment komentar video bye salam terima kasih terima kasih terima kasih